Kasidatun Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bambang Irawan mengatakan, penyelamatan dan pemulihan keuangan negara tersebut berasal dari capaian kinerja di bidang perdata dan tata usaha negara sejak bulan Januari hingga bulan Agustus 2024. Ada pun lingkup bidang perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah. Meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara dan daerah, atau BUMN dan BUMD. Pada bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara. Kasidatun juga menyampaikan sudah melakukan 29 kerjasama atau MOU bersama stakeholder. Di antaranya pendampingan hukum atau legal asisten dengan nilai penyelamatan keuangan negara kurang lebih 47 miliar rupiah, dan nilai pemulihan keuangan negara dari tusi bantuan hukum sebesar 1,5 miliar rupiah. Ya, terima kasih. Adapun capaian kinerja di bidang datum pada kerjasama di Bandar Lampung, kita sudah melaksanakan MOU atau perjanjian kerjasama dengan beberapa stakeholder sebanyak 29 perjanjian kerjasama, dan kita juga sudah melaksanakan pendampingan atau legal asisten dengan nilai kurang lebih 47 miliar, dan kita juga sudah melaksanakan pemulihan keuangan negara bentuk dari bantuan non-litigasi kurang lebih sebesar 1,5 miliar. Kasidatun juga menambahkan target selanjutnya di bidang datun mencapai 100 surat kuasa khusus, karena masih ada permohonan bantuan hukum non-litigasi atau SKK dalam proses telah. Leo Dampiari melaporkan.